Nanti gimana kalo misalnya bulan depan itu harga sahamnya tuh turun drastis Dan kalian udah di waktu dekat itu udah butuh duit Nah disitu kan kalian bakal kewalahan gitu ya Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan welcome back again to in my video Alright guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu Dan pastinya dilimpahkan banyak rezeki di setiap harinya Guys, amin ya rabbal alamin Alright guys, jadi di video kali ini Aku pengen menceritakan pengalamanku pertama kali investasi Di aplikasi reksadana yang ada di Indonesia Oke, jadi buat temen-temen yang gak pernah denger Apa itu sih reksadana gitu Oh reksadana yang kayak itu ya, kayak itu ya gitu Jadi reksadana itu adalah pengelola keuangan Yang dikelola oleh pihak lain yang dinamakan manajer investasi Jadi manajer investasi itu melihat keuangan kita dulu Kemudian dia membagikannya ke dalam beberapa instrumen yang disebut Pasar uang, obligasi, dan saham gitu Jadi manajer investasi itu akan menanyakan beberapa hal kepada kita Kemudian dia baru menyarankan kalau kita ini adalah seorang investor yang Antara agresif atau menengah atau yang lebih cenderung Yang resikonya lebih rendah Seperti itu guys Jadi aplikasi yang aku pakai di aplikasi reksadana ini adalah Bibit gitu Oke, jadi kita disini lihat ke aplikasinya dulu ya guys Disini kita buka lewat PC aja Buka di websitenya Bibit ya Jadi sekarang ini aku udah buka lewat PC Oke, jadi modelnya seperti ini Kenapa aku buka PC? Jadi biar dia lebih besar aja gitu ya Biar lebih telatan gitu penjelasannya buat kalian ya Oke, sekarang kita ke penjelasan yang dimiliki oleh aplikasi Bibit ya Penjelasan reksadana tentang yang dimiliki oleh Bibit gitu Jadi semua pertanyaannya udah disediakan disini Oke Jadi kita mulai dari cara pembelian reksadana gitu ya Jadi cara pembelian reksadana itu seperti ini Jadi dia itu sistemnya itu ada kayak rekomendasi robo advisor Jadi robo advisor itu adalah mereka menanyakan kepada kalian Kalian pendapatannya berapa Berapa saja uang yang bisa kalian terima setiap tahunnya Kemudian kalian menabung tujuannya untuk keuangan untuk apa Nanti disitu robo advisor akan mengatur investasi yang cocok buat kalian gitu Jadi ada disitu kayak misalnya profil resikonya itu sekitar 1,5, 2,5 atau 1 sampai 10 Jadi 10 itu yang bener-bener resikonya udah paling tinggi ya Jadi biasanya kalau resiko yang paling tinggi itu Yang paling tinggi itu adalah saham guys gitu Saham Dan kemudian kalau resiko yang paling rendah Pastinya yang paling tinggi itu adalah pasar uang Karena pasar uang itu dia inflasinya itu stabil gitu Jadi stabil gitu kan Jadi kalau dilihat di kurvanya itu dia bakal lurus ke atas gitu Rata-rata pasar uang itu seperti itu Dan kalau obligasi Obligasi ini aku masih kurang ngerti sih ya Obligasi itu kayak semacam surat utang negara gitu kan Jadi dia kayak lebih 50-50 gitu Jadi dia di bagian pertengahan aja Jadi kalau misalnya kalian milih yang profil resikonya 5 gitu ya Jadi nggak tinggi, nggak rendah gitu Di tengah-tengah aja Itu bakal yang lebih tinggi itu adalah obligasi Gitu guys Kemudian investasinya itu dimulai dari 10.000 rupiah Itu udah bisa gitu Jadi kalian punya uang 10.000 Terus ditaruh di bibit Itu kalian udah bisa menerima keuntungan Dari misalnya seperti dari saham Dari pasar uang Atau dari obligasi gitu guys Tuh seperti ini ya guys Jadi Bayangan-bayangan bibit itu seperti ini Gitu guys Oke jadi Petode pembayarannya juga bisa lewat Gopay Link aja atau transfer manual Tapi karena aku sekarang lagi tinggal di Jepang Ya aku udah nggak punya Gopay ya Jadi aku nggak punya Gopay Karena aku tinggal di luar negeri Jadi yang bisa aku transport tuh kadang Coba bisa transfer manual Lewat rekening yang udah aku percayakan Kepada keluarga aku guys gitu Jadi keluarga aku itu adalah orang kepercayaan gitu Untuk bisa dia Mentransferkan aku uang ke Pihak reksadana bibit gitu Pihak reksadana ya bukan bibit Dan perlu kalian ketahui ya Kalau kalian investasi di bibit Jadi bibit itu sama sekali Gak menerima uang kalian sepeserpun ya Jadi Sama sekali gak menerima uang kalian sepeserpun Jadi semua uang kalian itu udah disimpan Sama bank custodian gitu Jadi kalau misalnya Aplikasi bibit ada kendala Atau udah nggak bisa di aplikasikan lagi Kalian bisa langsung Konsultasi ke bank custodian gitu Jadi disitu semua uang kalian sebenarnya Jadi bibit ini tuh adalah semacam kayak Perantara gitu loh Perantara kalian untuk membeli saham Obligasi dan pasar uang Karena dulu itu orang-orang yang Pakai reksadana Di jaman-jaman yang gak ada aplikasi Mereka tuh mesti harus ke bank gitu Ke bank langsung gitu kan Kayak ngantri di bank Atau lewat ATM Terus kemudian dikirimkan Buktinya lewat fax Itu adalah jaman-jaman dulu sih Orang beli reksadana gitu kan Sekarang kan udah lewat aplikasi Jadi aplikasi bibit ini adalah Aplikasi yang cukup praktis Buat teman-teman yang pengen Investasi dari awal banget gitu Jadi ini cocok banget buat Teman-teman yang pengen Investasi di tahun 2021 ini Ini cocok banget Kemudian kita ke akunku ya Jadi ini adalah akun yang aku punya Oke jadi nilai portfolio Yang udah aku kumpulkan saat ini Udah sampai ke 28.642.000 gitu Jadi ini nilai portfolio yang aku punya ya Soalnya aku baru pakai bibit itu Sekitar bulan lalu ya Jadi bulan lalu itu aku baru pakai bibit Sebenernya tuh sebelum aku pakai bibit itu Aku sama sekali gak tahu Bibit itu apa gitu Reksadana itu apa gitu Jadi aku baru aja pelajari tentang Reksadana dan bibit itu sebenernya Baru aja bulan lalu gitu Dan reksadana itu Untuk mempelajari reksadana itu Emang terbukti Pada saat kita tuh udah praktek gitu Jadi kalau kita belum praktek Kita gak investasi Tapi cuma membaca Sepertinya akan sulit untuk diketahui guys Akan sulit untuk dimerti Itu kalau aku ya Jadi aku langsung investasi aja Langsung terjun Dan kemudian disitu udah aku Sambil belajar Sambil investasi gitu Oke kemudian kalau kalian ingin tahu Jenis reksadana apa aja yang aku pakai Jadi ini ada banyak banget Jadi sebenernya udah Aku udah banyak banget sih pakai jenis reksadana sih ya Jadi ada beberapa saham Beberapa obligasi Dan beberapa pasar uang Gitu guys Jadi ini dana tabungan Dana tabungan aku pakai Sukor invest syaria money market fund Jadi ini ada sekitar 5 juta seratus gitu Oh iya guys Jadi di bibit itu juga ada sistem syariahnya ya guys Jadi kalian mau investasi Dalam segi apa Jadi ada dalam segi yang biasa aja Atau dalam segi syariah gitu Kalau dalam jenis syariah Nanti bibit akan merekomendasikan Beberapa perusahaan yang bener-bener Perusahaannya itu berdasarkan dari syariat-syariat Islam gitu guys Seperti kayak perusahaan yang gak Menjual sesuatu hal-hal yang diharamkan oleh agama Atau dan lain-lain Dan itu udah termasuk dalam investasi syariah gitu Contohnya pasar uang yang aku pakai ini ya Jadi ini termasuk dalam kategori syariah Oke jadi untuk mengetahuinya Pasar uang ini yang aku pakai Ini beneran stabil Dari April 2020 kemarin Ini stabil Dia agak turun di sekitar Januari Januari ya Dia agak turun sedikit tapi dia naik lagi gitu kan Intinya pasar uang itu adalah Investasi yang resikonya itu rendah Resikonya rendah Tapi keuntungannya itu gak Gak melesak gitu ya Jadi keuntungannya itu hanya sedikit Demi sedikit gitu Jadi untuk investasi di bibit itu Atau investasi dari reksadana itu Kalau kalian ambilnya resikonya tinggi Kalian juga akan mendapatkan return yang tinggi gitu Oke jadi sebelum dulu tuh sebelum aku Memituskan untuk investasi di Sukor Invest Pastikan aku tuh selalu baca fun fact sheetnya guys Jadi fun fact sheet ini kayak Semacam laporan keuangan ya Kayak laporan Bukan laporan keuangan sih Kayak laporan kerjanya mereka Selama beberapa bulan ini Gitu guys Jadi ini seperti kayak Misalnya kalian Ibaratnya kayak semacam kalian beli snack Jadi kalau aku beli snack di Jepang itu kan Kadang aku lihat nih komposisinya Kalau komposisinya ada kayak kanji butaniku gitu Butaniku kan babi gitu kan Jadi aku kan gak bisa makan babi gitu kan Jadi aku gak beli gitu Jadi ini persis kayak kita beli sesuatu Tapi kita perhatikan dulu komposisinya Dia termasuk ada apa aja di dalam kemasan itu gitu Jadi seperti itulah ibaratnya ya Oke jadi pasar uangnya komposisinya tuh seperti ini ya guys Oke jadi ini laporan kinerja bulanan Oke Disini aku lihat Dia stabil banget Jadi pasar uang aku selalu taruh disini Di parameter risiko dia rendah Gitu guys Jadi aku selalu baca disini Ini yang namanya Fun fact sheet Atau lebih tepatnya dia Seperti kayak komposisi suatu produk gitu Oke kemudian Kalau misalnya nih Kalau kalian udah taruh nih Uang kalian di bibit Udah investasi gitu kan Kemudian kalian tiba-tiba ada keperluan nih Ada keperluan ya Misalnya ada keperluan apa gitu Yang mengharuskan kalian membutuhkan uang gitu Tentu aja di bibit itu Kapan aja bisa dijual guys gitu Jadi untuk menjual investasi di bibit Nanti kalian tinggal taruh aja Misalnya seperti ini Misalnya seperti ini ya Misalnya contohnya Pasar uangku ini pengen aku jual Seperti ini ya Tapi gak aku jual sih Jadi nanti kita tulis Saya mengerti Nah disini itu kita Bisa ngetik berapapun jumlah yang kita mau guys gitu Berapapun jumlah yang kita butuh Jadi misalnya Kalau kita udah investasi sekitar 5 juta rupiah Sekitar 5 juta rupiah nih Nah Kita gak mesti ngambil semua Yang ada di satu jenis ini guys Gak mesti Jadi dia itu sistemnya Berapapun yang lagi kita butuh Bisa dicairkan gitu guys Jadi beda sama emas ya Kalau emas atau tanah gitu kan Dia tuh dalam satu aset Sekaligus udah dalam satu unit gitu kan Jadi satu unit itu langsung kejual semua kan gitu Tapi Yang bikin praktisnya itu Kalau pasar uang Atau reksadana Atau reksadana lah ya Kalau reksadana atau jual reksadana ya Kalau misalnya kita butuh uang nih Tapi kita gak butuh semua uang kita gitu Kita butuhnya segini Tapi kita punya tabungan segitu kan Nah kita tuh bisa ngambil Uang yang beberapa Beberapa yang kita lagi butuhin guys gitu Jadi kita masih tetap bisa nabung gitu Kalau misalnya kita investasi kayak emas atau tanah gitu kan Dia dalam satu unit kan Otomatis kan kita mesti jual semuanya gitu kan Kemudian baru kalau ada sisanya Baru kita investasi apa lagi gitu Kalau di pasar uang Di obligasi atau saham Yang tertera di reksadana bibit ini Nah ini kita bisa jual berapapun yang kita mau guys gitu Nah jadi kita ini ada bisa di scroll juga gitu Jadi ini bisa 300 ribu Bisa 500 ribu gitu Jadi kalau misalnya kita butuh uang 700 ribu nih Maka dia akan terjual sekitar 656 ribu Ya sekitar seginilah unitnya ya Dia bakal terjual segitu Gitu guys Nah jadi ini adalah peraturan-peraturannya Kalau misalnya kalian ingin menjual Investasi yang udah kalian kumpulkan di bibit Gitu seperti ini ya guys Oke Dan misalnya kalau kalian pertama kali nih Buka aplikasi bibit kan Kemudian kalian udah lihat disitu banyak banget Produk-produk saham, obligasi, dan pasar uang Kemudian kalian bingung Bagusnya beli apa ya Bagusnya beli apa ya gitu Jadi kembali ke penjelasanku yang pertama ya Jadi di bibit itu ada yang namanya Robo Advisor Jadi Robo Advisor itu yang bakal menyarankan kalian Kalian nanti ditanya tuh sama Robo Advisor Nah nanti dia akan menyarankan nih Kalian bagusnya aplikasi di produk yang ini gitu Jadi mereka tuh gak menjamin gitu loh Jadi kalau kalian mau yang misalnya nih Misalnya kalau kalian punya kemungkinan nih Bakal bulan depan bakal duitnya ditarik lagi Atau kemungkinan dalam waktu dekat Mungkin duitnya bakal ditarik lagi kan Nah mending kalian itu berada di posisi Resikonya tuh yang rendah Tipe rendah gitu Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba Kalau kalian pilih resikonya yang tinggi Terus kalian pengen yang high return Nah tapi kalian bulan depan udah butuh duit Nanti gimana kalau misalnya bulan depan itu Harga sahamnya itu turun drastis Dan kalian udah di waktu dekat itu udah butuh duit Nah disitu kan kalian bakal kewalahan gitu ya Jadi saranku sih ya Kalau misalnya teman-teman yang pengen investasi reksadana Tapi yang kemungkinan di waktu dekat bakal ditarik lagi Ya saranku sih mending kalian investasi yang profil resikonya itu rendah gitu Yang seperti di pasar uang atau di obligasi lah ya sedikit gitu Jadi kalau misalnya di pasar uang Dia tuh naiknya tuh cuma sedikit-sedikit Tapi penurunan keuntungannya itu agak jarang gitu ya Agak jarang Jadi kalau misalnya kalian taruh duit disini Nah itu udah pasti aman Udah pasti aman Udah pasti dia kerja buat kalian Tapi returnnya itu gak sesuai gitu Returnnya gak sesuai dengan tingkat portfolio yang kalian punya gitu Kalau misalnya Kalau kalian misalnya tekan yang agresif gitu kan Ya otomatis saham yang lebih tinggi gitu Dan saham itu kadang dalam keadaan hari ini nih Nilainya bisa tinggi banget gitu Bisa aja besok atau lusa Nilainya juga turun banget gitu kan Jadi kalau kalian punya resiko yang tinggi Kalian juga mesti dapet yang returnnya tinggi juga gitu Nah ini dia contohnya dari rekomendasi robo advisor yang aku dapet ya gitu Jadi waktu aku pertama kali investasi itu adalah bulan lalu ya Kalo gak salah sekitar pertengahan Desember kemarin ya Itu baru pertama kali banget aku memakai bibit ya Jadi pada saat aku pertama kali pakai bibit Disini tuh dia udah menawarkan ya Jadi disini ada kata tutorial berinvestasi ya Disini udah ada tutorialnya beneran lengkap banget Kalian nanti bisa baca disini untuk lebih lengkapnya Nah disini tuh udah mulai kita ngajak Mereka ngajak untuk kita berinvestasi gitu Nah ini kita pilih belajar dulu atau langsung praktek Nah pas kita belajar dulu Ini tuh udah lengkap banget Udah lengkap banget Apa itu reksadana Apa itu bibit Keunggulannya Kemudian cara transaksi Tips investasi dan lain-lain ya Oke kemudian kalo kita mencoba langsung praktek Nah ini kan ada dua pilihan kan Coba yang paling aman Kita coba paling aman Otomatis dia langsung pergi kesini kan Ke Sukor Invest Syariah Money Market Fund Jadi ini adalah jenis investasi reksadana yang paling aman dipunyai oleh bibit gitu Sukor Invest Syariah Market Fund ya Ini yang paling aman Kemudiannya ikut rekomendasi robo Nah ikut rekomendasi robo ini yang aku maksud tadi adalah Yang diatur oleh manajer investasi gitu guys Ini yang disarankan oleh robo advisor gitu Jadi mungkin dalam jangka dalam waktu sekarang Mungkin ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk kalian jika ingin mulai berinvestasi gitu Ini adalah saran yang tepat untuk saat ini Jadi saat ini aja ya gitu Tapi waktu bulan lalu Waktu bulan lalu itu Aku pakai Saham yang ini Nah Ini aku pakai saham Dari Sukor Invest Syariah Equity Fund Jadi waktu aku pertama kali nabung di bibit Yang pertama kali direkomendasi oleh robo advisor itu adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund Dan sekarang keuntungannya udah mencapai 4% Nah dan disini tuh portfolio itu aku bagi 3 ya guys gitu Nanti tuh portfolio nya tuh udah otomatis dia ada di dana tabungan dan di dana pensiun Kemudian ini usaha dan bisnis ini adalah portfolio yang bisa kita buat sendiri ya Jadi misalnya ada kayak tabungan pernikahan, tabungan beli rumah, tabungan beli mobil, tabungan naik haji, tabungan traveling Pokoknya disini udah disediain semua sama bibit Jadi nanti kalau kalian buat portfolio nih ya Misalnya nih Misalnya aku buat portfolio Nah Nanti disini Apakah tujuan investasi kamu Jadi disini ada pendidikan Ada pernikahan Umroh Gadget Kendaraan Nah disini tuh udah Udah Ketulis semua gitu Jadi kalau kita investasi Gak ada tujuannya Sebanyak apapun tabungan kita Pasti suatu saat kita bawaannya Pasti mau diambil lagi, mau ditarik lagi, mau ditarik lagi gitu Jadi Bibit ini caranya untuk mengajak kita berinvestasi adalah Dia mengutamakan tujuan kita itu Untuk menjadi apa gitu Uang kita ini untuk menjadi apa Gitu guys Oke guys Jadi itu dia guys Sekian dari video cerita aku Tentang pengalaman pertama Investasi di aplikasi reksadana yang ada di Indonesia ya guys Yaitu bibit Dan menurutku ini adalah video pertama Yang aku menjelaskan masih sebagian besarnya lah ya Masih kayak tentang penjelasan umumnya sih Sebenernya tuh tentang reksadana bibit itu Sebenernya masih ada lagi sih ya Masih ada lagi pengetahuan-pengetahuan yang lainnya ya Untuk video yang pertama ini aku udah seneng banget Bisa share kepada kalian Jadi aku bisa sekaligus ngajak kalian buat berinvestasi bareng-bareng Mumpung kita masih pemula Mumpung kita masih muda Mumpung kita masih bisa bekerja gitu kan Kenapa enggak gitu Untuk menaruh uang kita di reksadana Agar pendapatan kita Dan kita juga bisa sama-sama kerja Untuk di hari yang akan datang gitu guys So itu dia guys Jadi itu dia video aku kali ini Oh iya By the way Ini aku lupa nih Aku lupa nih Jadi Untuk memakai bibit Itu biasanya ada kode referralnya ya Jadi kalau kalian baru pertama kali pakai aplikasi bibit Nanti ada kode referralnya itu Runiel Kalian bisa pakai kode referral di atas Nah ini kode referral aku Nanti kita sama-sama bisa dapat cashback 25.000 Untuk kalian yang baru pakai dan aku juga gitu Oke jadi itu dia guys Sekian dari video aku Thanks for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan share juga videomu ke teman-teman kalian Dan seperti biasa lagi guys I'll be there And see you in the next video lagi selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa